Spesimen yang bisa kita periksa sebanyak 14.027 spesimen. Total yang kita selesaikan sampai dengan hari ini akumulatif adalah 1.235.545 spesimen. Dari jumlah ini kita dapatkan konfirmasi kasus COVID-19 sebanyak 1.693 orang, sehingga total menjadi 88.214 orang. Distribusi kasus yang kita dapatkan adalah DKI Jakarta hari ini melaporkan 361 kasus baru dan 154 sembuh. Jawa Tengah 354 kasus baru dan 300 sembuh. Jawa Timur 237 kasus baru dan 375 sembuh. Sulawesi Selatan 125 kasus baru dan 278 sembuh. Gurun Talo melaporkan 105 kasus baru dan tidak ada laporan sembuh. Sulawesi Utara 64 kasus baru dan 39 sembuh. Jawa Barat 60 kasus baru dan 93 sembuh. Ada 16 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10 dan ada 7 provinsi yang tidak ada penambahan kasus sama sekali. Di antaranya adalah Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Rio, Sulawesi Tengah, dan Lampung. Total sembuh hari ini 1.578 orang, sehingga total keseluruhan 46.977 orang. Dilaporkan 98 orang meninggal, sehingga total menjadi 4.239 orang. Kasus suspek yang masih kita pantau saat ini sebanyak 36.380 orang. Kabupaten-kota terdampak 467 kabupaten-kota di 34 provinsi. Saudara-saudara, gambaran penambahan kasus ini adalah gambaran dari aktivitas produktif yang semakin tinggi, namun tidak mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!